Pada soal kali ini ditanyakan segitiga bilangan itu disebut dengan, nah disini akan saya jelaskan dulu bagaimana sih bentuk segitiga bilangan ini, mengapa disebut segitiga bilangan, nah disini mengapa disebut segitiga bilangan karena pola bilangannya itu membentuk segitiga dimana bagaimana sih polanya seperti ini ya, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya nah disini pola bilangan ini dapat teman-teman lihat, pola bilangan ini mirip seperti segitiga sehingga disebut dengan segitiga bilangan nah mungkin akan saya jelaskan dulu siapa sih yang menyentuskan segitiga bilangan ini dan konsepnya itu bagaimana nah untuk segitiga bilangan ini pertama kali didasarkan atau dicetuskan oleh seorang matematikawan yang bernama dengan Blaise Pascal nah Blaise Pascal ini bagaimana? nah disini sebenarnya selain Blaise Pascal ini dahulunya juga ada matematikawan dari India, Persia, Tiongkok, dan Itali yang sudah mengkaji berabad-abad sebelumnya berkaitan dengan segitiga bilangan ini namun Blaise Pascal inilah yang mencetuskan konsep atau pola segitiga bilangan seperti ini nah disini mungkin akan saya jelaskan bagaimana sih konsep yang ditetuskan oleh Blaise Pascal pada segitiga bilangan ini nah disini konsepnya itu apabila teman-teman cermati angka 2 ini itu adalah hasil penjumlahan dari angka 1 dan 1 angka 3 ini merupakan hasil penjumlahan dari angka 1 dan 2 kemudian angka 3 ini juga merupakan hasil penjumlahan dari 2 ditambah 1 begitu pun seterusnya dan setiap tepinya itu pasti ada angka 1 setiap tepi ada angka 1 setiap tepi kanan juga ada angka 1 nah sehingga disini pada setiap hari-harinya kita biasa menyebut segitiga bilangan ini dengan nama segitiga Pascal mengapa demikian? karena yang menemukan adalah Blaise Pascal sehingga disini segitiga bilangan ini disebut dengan segitiga Pascal nah kira-kira seperti itu pembahasan soal kali ini terima kasih selamat menikmati